Al-Fatihah 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 Dijelaskan oleh Allah Bahwa laki-laki itu pengatur Pengurus Perempuan Yang ngurus perempuan Yang ngatur perempuan itu laki-laki Kenapa kok dijadikan seperti itu oleh Allah Karena apa Allah memberikan kelebihan Kepada laki-laki Yang tidak diberikan oleh Allah kepada Perempuan Tapi perempuan juga memiliki kelebihan Yang diberikan oleh Allah kepada mereka Tidak diberikan kepada laki-laki Nah dalam urusan pengatur Pengurus Laki-laki itu Kelebihannya disitu daripada perempuan Ini kita ngomong Garis besar Secara global Kalau kita ngomong Itu Lebih baik yang perempuan yang ngurus daripada yang laki Itu Sebagian kecil Tapi sebagian besar Laki-laki yang lebih tepat dalam mengurus Cari coba Semua negara Kebanyakan presidenya laki apa perempuan Kebanyakan apa Laki Coba cari Presiden Perempuan Lihat yang terjadi Lihat yang terjadi Ada yang terjual Ada yang terjual Ada yang terjual Ada yang lepas Ya Kenapa Tidak layak Tidak layak Karena itu kelebihan disini Laki-laki Sehingga Rasulullah SAW Bersabda dalam hadithnya Katanya Rasulullah SAW Tidak akan beruntung Suatu kaum Dipimpin oleh seorang perempuan Kenapa Bukan tempatnya mereka Dalam hal ini Bukan tempatnya Mereka Tapi kalau di tempatnya mereka Dipimpin laki-laki Ya tidak benar Pasti terjadi Kesalahan Tapi yang ada Mereka membuat Umat Islam khususnya Mensuarakan Dalam urusan Seperti dalam pemerintahan Atau Semisalnya Harus disamakan Antara laki dan Perempuan Harus disamakan Lah ini Tidak akan mungkin Kenapa Fadlallahu ba'dahum ala Ba'din Lah orang Yahud Orang Nasroth tahu itu Bahwa Dalam hal ini Laki-laki Yang harus mengatur Memimpin Tapi disuarakan Sama mereka Dibuatlah Alasan-alasan Perbandingan-perbandingan Dan yang lain Sebagainya Yang mungkin Menurut akal Yang Tanpa Didasari Dengan keimanan Akal Yang tidak Didasari Dengan Ketakwaan Dengan Pengetahuan Al-Gur'an Hadis Masuk akal Ini Masa kita Itu dulu Jamannya Perbudakan Sekarang kan Tidak ada Perbudakan lagi Masa Kita Dibawanya Laki-laki terus Harus Disamakan Dan yang lain Sebagainya Dan sebagainya Lah berhasilnya Itu mereka Walaupun Orangnya Yang Mensuarakan Tetap Kalau ditanya Agama kamu apa Islam Islam Mereka Tidak Peduli Yang penting Ajarannya Berpakaian Islam Berpakaian Islam Tapi Tidak Menyembah Allah Tidak Beriman Kepada Allah Misalnya Beda Tidak Dengan Orang-orang Kafir Sama 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 Cuma Kelihatannya Saja Beda Sama Kelihatannya Saja Beda Itu cukup Buat Mereka Cukup Buat Mereka Hatta Tata Bi Amillah Milatahum Nah Karena itu Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasara Juga Gitu Ngomong Kunuhu Dan Au Nasara Tah Dadu Katanya Orang Yahudi Jadilah Kalian Orang Yahudi Kalian Akan Mendapatkan Petunjuk Orang Nasar Juga Gitu Jadilah Kalian Orang Nasara Kalian Akan Mendapatkan Petunjuk Hal Hasil Orang Yahudi Ngomong Kepada Kelompok Umat Islam Saat Itu Nabi Kita Nabi Musa Paling Afdolnya Nabi Katanya Orang Yahudi Dan Kitab Taurat Paling Afdolnya Kitab Agama Kami Atau Ajaran Kami Paling Afdolnya Ajaran Aku Mengkufuri Isa Injil Dan Muhammad Serta Al-Quran Katanya Orang Yahudi Orang Nasara Pun Juga Berkata Gitu Pada Kelompok Umat Islam Nabiku Paling Afdolnya Nabi Kitab Yang Diturunkan Kepada Kami Yaitu Injil Paling Afdolnya Kitab Ajaran Kami Paling Afdolnya Ajaran Aku Mengkufuri Muhammad Al-Quran Diajarkan Oleh Allah Untuk Menjawab Mereka Gol Katakan Wahai Muhammad Kepada Orang Yang Yahudi Yang Mengajak Kamu Untuk Bersama Mereka Katakan Kepada Orang Nasara Yang Mengajak Kamu Untuk Bersama Mereka Bal Milata Ibrahim Hanifan Wa Makan Amil Musyikin Katakan Bal Akan Tetapi Milata Ibrahim Ajaran Ajaran Nabi Ibrahim Adalah Hanifan Ajaran Yang Lurus Ajaran Yang Benar Jadi Seakan Nabi Muhammad Mengatakan Kepada Mereka Mereka Ibt Ibrahim Kalian Tidak Usah Ngajak Aku Untuk Yahudi Kalian Tidak Usah Ngajak Aku Untuk Nasara Tapi Kalian Ikutlah Ajaran Nabi Ibrahim Atau Bukan Mengajak Mereka Untuk Beragama Berada Dalam Ajaran Nabi Ibrahim Tapi Nabi Muhammad Mengatakan Tidak Aku Berada Dalam Ajaran Nabi Ibrahim Kami Berada Dalam Ajaran Nabi Ibrahim Hanifan Yang Lurus Yang Benar Yang Tidak Menyimpang Wa Maka Naminal Musyriqin Wah Ini Dengan Jawaban Yang Tegas Jawaban Yang Tegas Tidak Bertilet Tidak Aku Atau Kami Mengikuti Ajaran Nabi Ibrahim Gulu Katakan Kepada Mereka Yaitu Orang-orang Mumin Orang-orang Yang beriman Katakan Kepada Mereka Aman Nabi Alhamdulillah Kami Beriman Kepada Allah Dan Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Kami Yaitu Al-Quran Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Yang Diturunkan Kepada Kepada Kami Yaitu Al-Quran Wama Zila Ibrahim Kami Pun Juga Beriman Dengan Apa Yang Diturunkan Allah Kepada Nabi Ibrahim Yaitu Yang Diturunkan Al-Allah Kepada Nabi Ibrahim Sepuluh Suhuf Sepuluh Suhuf Apa 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 Dalam Ayat Al-Quran Itu Apa Wa suhufu Ibrahim Wa Musa Wa suhufu Ibrahim Ha 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 Baradu Aksiruna Al-Hayat Al-Dinya Apa Inna Hada La Suhufu Suhufu Ibrahim Wa Musa Suhufu Ibrahim Suhuf Ibrahim Al-Hayat Sepuluh Jadi kami Beriman Kepada Suhuf Ibrahim Suhuf ini Seperti Al-Quran Atau Seperti Taurat Seperti Injil Tapi Dinamakan Suhuf Karena Lembaran Lembaran Tidak Banyak Diturunkan Al-Allah Kepada Nabi Ibrahim Umat Islam Orang Yang Beriman Diajarkan Untuk Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Al-Quran Beriman Pula Kepada Suhuf Ibrahim Bukan Hanya Suhuf Ibrahim Wa Ismail Dan Segala Yang Diterunkan Al-Allah Kepada Nabi Ismail Puteranya Nabi Ibrahim Wa Ishaq Puteranya Nabi Ibrahim Wa Ya'kub Cucuknya Nabi Ibrahim Wal Asbad Dan Keturunan Keturunannya Yaitu Puteranya Nabi Allah Ya'kub 12 Diantaranya Nabi Allah Yusuf Alaihi Salam Wa Ma Utia Musa Wa Isha Dan Apa Yang Diterunkan Al-Allah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Isha Yaitu Taurat Dan Injil Wa Ma Utian Nabi Yun Mirabbihim Dan Apa Yang Diterunkan Al-Allah Yang Diberikan Al-Allah Kepada Nabi Nabi Yang Lain Kami Tidak Membedakan Salah Satupun Dari Mereka Wanahnullahu Muslimun Dan Kami Kepadanya Tunduk Atuh Orang Yahudi Tadi Hanya Beriman Kepada Nabinya Beriman Dengan Kitab Yang Diterunkan Al-Allah Kepada Nabinya Tapi Mengkufuri Yang Lain Tidak Mengikuti Yang Lain Orang Orang Nasrallah Juga Gitu Beriman Kepada Nabinya Kitab Yang Dibawa Oleh Nabinya Tapi Tidak Tidak Yang Lain Tapi Umat Nabi Muhammad Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Tidak Beriman Kepada Seluruhnya Bukan Bukan Hanya Kepada Nabi Muhammad Nabinya Atau Al-Quran Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Tapi Juga Beriman Kepada Allah Dan Kitab Kitab Yang Lain Yang Dibawa Oleh Nabi Allah Yang Lainnya Yang Semuanya Itu Dari Allah Jadi Beriman Dengan Segala Sesuatu Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Para Nabi Dan Juga Bukan Hanya Yang Dibawa Oleh Para Nabi Beriman Juga Kepada Nabinya Jadi Bukan Hanya Kepada Yang Dibawa Yang Diajarkan Yang Disampaikan Tapi Juga Beriman Kepada Nabinya Yang Membawa Beriman Kepada Nabinya Yang Membawa Hal Tersebut Itu Yang Diajarkan Karena Itu Gulu Aman Nabi Allah Tidak Tidak Kalau Mereka Kan Tidak Ini Diimani Ini Tidak Kalau Kita Tidak Kalau Kita Mengimani Semuanya Ini Nabi Ini Rasul Kita Imani Semuanya Karena Itu Memang Yang Diajarkan Dalam Rukun Iman Kita Bukan Hanya Beriman Kepada Nabi Muhammad Tapi Juga Beriman Kepada Para Nabi Atau Para Rasul Makanya Kita Wajib Mengetahui Nama-nama Rasul Yang Berjumlah 25 Wajib Mengetahui Wajib Mengimani Begitu Juga Para Rasul Yang Lainnya Para Nabi Yang Lainnya Walaupun Kita Tidak Mengetahui Namanya Tapi Kita Wajib Beriman Kepada Mereka Sama Dengan Kitab-kitab Allah Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Para Nabi Atau Para Rasul Lah Gak Membedakan Mau Itu Kitab Taurat Mau Itu Kitab Injil Mau Kitab Zabur Atau Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Syid Nabi Ini Semuanya Kita imani Karena Tetap Sumbernya Satu Yaitu Allah Sumbernya Satu Allah Maka Semua Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Para Nabinya Kita Juga Mengimaninya Tapi Mereka Tidak Karena Itu Diajarkan Oleh Allah Mengimani Secara Keseluruhan Walaupun Kita Tidak Mengetahui Apalagi Sekarang Kita Tidak Tau Taurat Kita Tidak Tau Injil Kita Tidak Tau Zabur Tidak Urusan Kamu Tau Tidak Tau Yang Mending Tau Namanya Kepada Siapa Diturunkan Isinya Kamu Tau 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 Sekarang Tau 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 Injil Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa Yang Kita Imani Bukan Yang Ada Sekarang Yang Tersebar Di Tempat Tempat Mereka Maka Jika Mereka Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasoro Beriman Sebagaimana Kalian Beriman Jika Mereka Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasoro Beriman Sebagaimana Kalian Beriman Fagodih Tadau Berarti Mereka Mendapatkan Petunjuk Mendapatkan Hidayah Karena Kalau Mereka Beriman Kepada Nabi Setelahnya Beriman Dengan Kitab Yang Dibawa Oleh Nabi Setelahnya Maka Tentunya Mereka Lebih Afol Dari Kita Karena Bisa Dikatakan Dua Nabi Yang Diimani Secara Langsung Kalau Kita Kan Mengimani Nabi Muhammad Tapi Tidak Menemui Nabi Nabi Sebelumnya Tapi Kalau Orang Yahudi Menemui Nabi Sebelumnya Kalau Dia Sampai Menemui Nabi Muhammad Dan Beriman Sesuai Diajarkan Maka Dia Lebih Afol Sebagaimana Difirmankan Alai Allah Walau aman Ahlul kitab Bila Kana Khairal Lahum Minhumul Muminun Awaksar Humul Fasikun Walau aman Ahlul kitab Kalau Ahlul kitab Yaitu Al-Yahud Nasara Beriman Lakan Khairal Lahum Nisanya Ahlul kitab Tadi itu Lebih Baik Dari Siapa Dari mereka Siapa mereka Ya lebih baik Dari itu Kenapa Beriman Tadi itu Beriman Makanya Kalau mereka Sampai Beriman Sebagaimana Kalian Beriman Tapi Sebaliknya Maka jika Mereka Berpaling Yaitu Menentang Tidak Beriman Mereka Berada Dalam Kesalahan Mereka Berada Dalam Kekeliruan Allah Akan Melindungi Kamu Dari Keburukan Mereka Allah Wahai Muhammad Akan Mencegah Kamu Dari Kejahatan Mereka Kejahatan Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasara Wahua Sami'ul Alim Dan dia Maha Mendengar Untuk Perkataan Mereka Yaitu Apa yang Mereka Omongkan Apa yang Mereka Ucapkan Apa yang Mereka Rencanakan Allah Maha Mendengar Al-Alim Mengentari Tentang Keadaan Mereka Nah itu Jadi mereka Tidak Pernah Berhenti Tidak Pernah Berhenti Mengajak Kita Untuk Menjalankan Ajaran Agama Mereka Atau Ajaran Mereka Al-Yahud Nasara Tapi Kembali Ditegaskan Berimanlah Kepada Allah Berimanlah Kepada Yang Diturunkan Oleh Allah Baik Itu Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Baik Itu Kepada Para Nabi Yang Lainnya Kepada Nabi Musa Nabi Isa Dan Iman Semuanya InsyaAllah Kita Berada Dalam Kebenaran Dan Kita Akan Dilindungi Dari Kejahatan Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasara Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan Kita Dari Keburukan Mereka Menjaga Kita Dari Fitnah Mereka Amin Allah Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alhamdulillah 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 Alhamdulillah